Ini dari BDI Perjuangan, terima kasih. Baik, jadi teman-teman semuanya, Rakernas ini ya diadakan dalam suatu momentum di mana semangat reformasi bergeluran menghadapi berbagai bentuk sisi-sisi gelap kekuasaan dan itu terekam kuat di dalam memori publik. Terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman, bahkan budayawan yang juga menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK. Dan pemilu ini di dalam senggeta, Pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim MK. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga PD Perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat karena Ibu Mega dan BDI Perjuangan adalah partai yang tidak hanya menjadi victim atas pemerintahan yang sangat otoriter saat itu, tetapi juga memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Itulah yang akan diundang oleh BDI Perjuangan di dalam rapat kerjaan nasional yang kelima. Kemudian yang kedua, sikap politik terhadap pemerintahan yang akan datang. Di dalam pembahasan rapat-rapat pendahuluan termasuk melibatkan DPC dan DPD Partai dalam rangka prakernas kelima, DPP memberikan kesempatan bagi DPC dan DPD untuk menangkap suara arus bawah, suara anak ranting-ranting BAC dan DPC Partai. Mereka lah yang nanti di dalam rapat kerjaan nasional ini memiliki kekeluatan penuh untuk menyampingkan aspirasinya. Sehingga sikap-sikap politik tentu saja juga akan melihat bagaimana problematika yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara. Prakernas belum dijalankan sehingga sikap politiknya tentu saja sebagai proses demokrasi harus menunggu pada saat prakernas itu berjalan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pilkada serentak. Saat ini skala prioritas dari DPP, PDI Perjuangan adalah memberikan kesempatan bagi seluruh kepala-kepala daerah yang incumbent itu jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh dari Sumatera Utara, Toba, Batubara, Daeri, Nias, Sergang, Bedakai, dari Rio, Bengkalis, Krokan Gulu, Pelalawan, Kepulauan Rio, Natuna, Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Bengkulu dari Bengkulu Utara, Sumatera Selatan, Bali, Musi, Rawas Utara, Empat Lawang, Kota Prabu Mulik, dan seterusnya. Ada lebih dari 137 daerah yang saat ini menjadi skala prioritas bagi PDI Perjuangan untuk dikeluarkan rekomendasi terlebih dahulu karena mereka berasal dari internal partai dan mampu membangun suatu progres, suatu kemajuan di dalam konsolidasi partai. Tahap selanjutnya setelah Rakernas, daerah-daerah yang memiliki politikal heavy seperti Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara karena posisi geografisnya, kemudian beberapa wilayah seperti Jawa Timur, dan beberapa daerah-daerah strategis lainnya akan dibahas. Dapat kerja nasional yang kelima, tentu saja juga menampung seluruh masukan-masukan terkait dengan calon-calon yang nantinya oleh peserta Rakernas kelima akan dibawa dan dibahas di dalam komisi yang membahas tentang pilkada serentak tersebut. Strategi kerjasama dengan partai politik lain juga akan dibahas sebagai upaya untuk mengedepankan spirit gotong royong partai. Terima kasih. Silakan.